Beberapa penelitian juga menemukan bahwa menggunakan tranexamid asyik dengan cara dioles di wajah dapat sebagai terapi melasma dan juga... Assalamualaikum Tabi, welcome to Tana Beauty Channel! Gimana nih kegagal Tabi semua hari ini? Semoga selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Nah kali ini dengan aku Naiska Sonia, aku bakalan bahas tentang tranexamid asyik. Ini zat baru di dalam skincare yang kayak manfaat loh. Nah umumnya tranexamid asyik ini biasa digunakan di dalam dunia medis sebagai saat operasi atau pasca operasi untuk mencegah perdarahan. Tapi kalian pernah mendengar gak zat tranexamid asyik ini? Nah ini merupakan zat asam yang baru-baru ini digunakan dalam kandungan skincare. Mau tahu apa aja fungsinya? Jadi bahan skincare itu gak cuma satu macam aja. Ada banyak jenis bahan skincare dan bahan aktif seperti retinol, asam hyaluronid, dan vitamin C. Namun ada kandungan baru loh yang digunakan dalam skincare yaitu tranexamid asyik. Tapi udah pada tahu belum kandungannya dan manfaatnya apa aja sih bahan-bahan ini? Yuk simak penjelasan berikut ini ya. Meskipun terbilang anak baru dalam dunia skincare, tapi sebenarnya tranexamid asyik ini udah lama digunakan di dunia medis loh. Misalnya pada saat operasi atau pencabutan gigi. Karena jenis asam yang satu ini digunakan untuk meredakan dan memberhentikan pendarahan yang terjadi saat operasi. Dokter Astrid Mulan pun mengatakan hal yang sama. Jadi tranexamid asyik ini digunakan untuk menjegah perdarahan dengan cara menggumpalkan darang. Jadi bahan ini digunakan untuk pasca operasi atau operasi cabut gigi. Dalam dunia kedokteran sebenarnya tranexamid asyik ini sudah biasa digunakan loh. Kalau kalian biasanya pernah melakukan operasi cabut gigi, kemungkinan besar dokter akan memberikan cairan kumur yang mengadung asam tranexamid asyik. Nah itu fungsinya untuk mencegah perdarahan di dalam mulut setelah cabut gigi. Biasanya tranexamid asyik ini berbentuk tablet dan file. Melansir L, tranexamid asyik ini juga sebagai agen yang bisa mencegah depigmentasi loh. Zat tranexamid asyik ini dapat mengacaukan jalur pigmentasi pada kulit wajah. Selain itu ini juga bisa mencegah melasma dan flek hitam di wajah. Dokter Astrid juga mengatakan bahwa penelitian zat tranexamid asyik ini jika dioleskan di wajah dapat menghentikan penuaan dini seperti flek hitam atau pigmentasi pada wajah. Selain itu juga bisa digunakan untuk mengobati melasma loh. Nah tanda-tanda penuaan kulit itu sendiri juga biasanya disebabkan oleh sinar ultraviolet atau sinar UV. Beberapa studi juga mengatakan kalau asam tranexamid ini bisa mengontrol sebum di dalam kulit wajah kita loh. Dan mengatur kelembapan kulit wajah. Selain itu juga ada beberapa manfaat lain dari zat tranexamid asyik loh. Yang pertama bisa meredakan peradangan pada kulit wajah. Jadi zat tranexamid asyik ini merupakan zat asam amino yang bisa memberikan efek antiplasma. Merupakan salah satu bentuk zat asam amino yang bisa memberikan efek antiplasmin. Nah antiplasmin ini fungsinya untuk menekan zat produksi plasmin atau enzim penyebab peradangan di tubuh ataupun di kulit wajah. Kemudian yang kedua bisa melindungi wajah kita dari sinar ultraviolet atau sinar UV. Beberapa penelitian juga menemukan bahwa menggunakan tranexamid asyik dengan cara dioles di wajah dapat sebagai terapi melasma. Dan juga mengudarkan muntik-muntik hitam di wajah yang disebabkan oleh sinar ultraviolet. Tranexamid asyik juga bisa digunakan dengan bahan skincare lainnya seperti vitamin C dan sunscreen. Dan apabila digunakan secara rutin di wajah bisa menangkal penuaan dini akibat ultraviolet loh. Jadi gimana? Udah tau kan tentang manfaat zat transamid asyik untuk kulit wajah kita? Apa kalian udah tertarik untuk mencoba produk skincare yang mengandung zat transamid asyik? Tapi kalian juga harus mewaspadai efek sampingnya ya? Kalau kalian memiliki kulit yang sensitif dan gampang alergi, sebaiknya konsultasikan dulu ya kepada dokter sebelum menggunakan kandungan skincare yang mengandung tranexamid asyik. Atau kalian juga bisa melakukan tes alergi pada diri sendiri. Seperti mengoleskan di belakang telinga atau lengkan bagian dalam dan tunggu reaksinya selama beberapa menit. Kalau dalam beberapa menit kalian mengalami rasa gatal atau kemerahan, sebaiknya jangan menggunakan skincare yang mengandung zat transamid asyik. Tetapi jika tidak ada reaksi apapun, kalian bisa menggunakan di wajah kalian ya. Nah apabila kalian ragu-ragu, kalian bisa konsultasi dengan dokter dahulu ya untuk penggunaan skincare yang mengandung bahan zat transamid asyik. Nah ini dia produk dari Tana Beauty by Kadija Azara mengandung zat-zat transamid asyik di dalam serangkaian skincare-nya loh. Kalian bisa order melalui link yang ada di description box ya untuk order produk-produk dari Tana Beauty by Kadija Azara. Sekian video dari aku yang menjelaskan tentang manfaat zat dari transamid asyik. Aku bakalan bahas untuk zat-zat atau skincare-skincare lainnya di video-video selanjutnya ya. Jadi tonton terus ya video-video terbaru dari Tana Beauty. Bye-bye! Assalamualaikum!